Intro Bakal calon presiden 2024 Prabowo Subianto disebut akan mendapat dukungan baru dari partai politik Bahkan disebutkan akan ada lebih dari satu partai non-parlemen yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Hal tersebut dikatakan oleh Sekjen Partai Amanat Nasional atau PAN Edy Suparno Lantas siapa saja partai non-parlemen yang akan mendukung Prabowo Subianto Hingga saat ini siapa jelasnya partai non-parlemen yang akan mendukung Prabowo belum ada keterangan lanjutan Mengutip wartalife.com sejauh ini Prabowo Subianto sudah diusung oleh PAN, Partai Golkar, PKB, Partai Gerindra, dan PBB Lalu Partai Gelora akan mendeklarasikan dukungan pada akhir bulan ini Hasil survei terbaru dari Foxpol Center Research and Consulting memperlihatkan elektabilitas Bacawapres 2024 Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo Lantas hasilnya menunjukkan Prabowo Subianto Bacawapres dari Partai Gerindra mencapai elektabilitas tertinggi Survei Foxpol Center terkait PETA elektoral ini dilakukan periode 24 Juli hingga 2 Agustus 2023 Dalam rilis yang dikirimkan ke Tribun News.com, Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago Menyebut metode survei dilakukan dengan cara metode multistage random sampling Jumlah sampel dalam survei adalah 1.200 dengan toleransi kesalahan sebesar kurang lebih 2,83% Menyangkau 34 provinsi secara proporsional berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilu 2024 Berikut hasil lengkapnya Pertama Prabowo Subianto dengan 33,6% Kedua Ganjar Pranowo dengan 28% Ketiga Anies Baswedan dengan 22,4% Dan sisanya kandidat lain elektabilitasnya berada di bawah 5% Ketiga Anies Baswedan dengan 23,6%